Dilansir dari Tempo.co Bertemu Luhut TGB curhat soal dukungannya ke Jokowi Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang atau TGB, Muhammad Zainul Majdi menemui Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan semalam Senin 9 Juli 2018 Dalam pertemuannya itu Luhut mengungkapkan TGB sempat curhat mengenai dukungannya kepada Presiden Jokowi Tadi malam, pertemuan baik-baik saja Pak TGB ketemu saya tadi malam, kami berbincang-bincang kata Luhut di kawasan Pulau Gebang Jakarta Timur Selasa 10 Juli 2018 Luhut mengatakan TGB mengaku bingung karena dukungannya tersebut memicu reaksi negatif berbagai pihak Dukungan itu juga dipertanyakan berbagai kalangan Dia itu orang baik Dia juga bilang Salah saya apa bang? Kan saya hanya menduduki supaya kita bangsa ini jangan jadi berkelahi Ujar Luhut menirukan ucapan TGB Sebelumnya TGB menyampaikan pernyataan yang mendahului dalam tanda kutip Keputusan Partai Demokrat Dia menyatakan bakal mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 Padahal Partai Demokrat belum menentukan siapa yang akan didukung atau diusung dalam Pilpres mendatang Awalnya Demokrat sempat mewacanakan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono berpasangan dengan TGB dalam Pilpres 2019 Proyeksi ini sebagai pasangan untuk mementuk poros ketiga bertarung menghadapi Jokowi dan Prabowo yang akan maju dalam Pilpres 2019 Dukungan itu disampaikan dalam format foto yang tersebar melalui aplikasi perpesanan dan media sosial Dalam foto itu TGB tampak bersama Jokowi disertai tulisan kemaslahatan bangsa, umat, dan akal sehat jadi pertimbangan Beliau layak dan pantas diberi kesempatan dua periode TGB Jakarta 4 Juli 2018 Selain menjabat Ketua Partai Demokrat TGB hingga sekarang masih menjadi anggota Majelis Tinggi Partai Kalangan Demokrat sangat menyayangkan sikap politik TGB yang mendukung Jokowi yang tidak dikomunikasikan lebih dahulu dengan partai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!